Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam BK. Perenalkan, nama saya Rizal Hamami, Guru BK SMP 1 Ggesik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan layanan bimbingan konseling dengan materi menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Layanan ini kerjasama antara Guru Bimbingan Konseling SMP 1 Ggesik dengan mahasiswa Institut Agama Islam Buga Bangsa Cerebon Program Setuji Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Seperti kita ketahui, pada saat masa pandemi COVID-19 sekarang ini, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pembelajaran yang banyak dilakukan di rumah. Tentu ini akan berdampak pada kesehatan mental. Baiklah, kita akan saksikan materi kesehatan mental pada masa COVID-19 yang akan disampaikan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Buga Bangsa Cerebon Program Setuji Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Apriliani, saya peserta dari PLP, dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cerebon. Saya Prodi, BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya di sini akan memberikan layanan dasar bimbingan klasikal. Bimbingan layanan yang saya berikan adalah bimbingan layanan di bidang pribadi yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental di Saat Pandemi. Ini dia videonya. Tolong disimak dengan baik ya. Menjaga Kesehatan Mental Saat Pandemi Menjaga Kesehatan Mental Saat Pandemi Wabah infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah dengan cepat. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik. Apalagi anjuran untuk diam di rumah serta kebijakan sosial distancing atau yang kini disebut physical distancing. Sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antar keluarga, sahabat, rekan kerja, teman, atau umat persekutuan di tempat ibadah yang dapat saling memberi dukungan. Di sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Gila tidak dikendalikan, tekanan tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan atau kebutuhan hidup sehari-hari ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang yang sehat secara fisik dan mental. Beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologi selama pandemi, virus corona adalah anak-anak, lansia, dan petugas medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan gangguan berupa 1. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang terdekat. 2. Perubahan pola tidur dan pola makan. 3. Bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak. 4. Sulit berkonsentrasi. 5. Menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan. 6. Memperburuknya kesehatan fisik, terutama pada penerita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. 7. Yang terakhir adalah munculnya gangguan fisikomatris. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat tali di tempat dapat anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kalian akan memproduksi hormon endorphin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood kalian. Dan yang kedua, mengkonsumsi makanan bergiji. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat anda peroleh dari nasi dan sereal, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kalian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang juga perlu dihentikan adalah kurang beristirahat atau sering bergadang. Jika kurang istirahat atau lebih sering bergadang, kalian akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood anda pun akan lebih tidak stabil. Yang keempat adalah membuat rutinitas diri sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, kalian bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kalian sukai. Misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh kalian. Dan untuk yang kelima adalah lebih bijak memilih informasi. Batasi waktu kalian untuk menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi. Baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas kalian. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Pilih informasi yang kalian terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. Yang keenam adalah menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan teman sekolah. Baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Kalian bisa menceritakan khawatiran dan kecemasan yang kalian rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang kalian rasakan dapat berkurang sehingga kalian bisa lebih tenang. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!